Intro Hai Assalamualaikum Friends Today we are going to learn about art and craft And then the lesson is about sunflower seed Wow teman-teman Kita bisa lihat dari templates ya Dari rupanya, dari patternnya Bahwa kita hari ini mau membuat bunga matahari Atau sunflowers teman-teman Apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sunflower ya Oke kalian butuh bahan-bahan yang sudah misi serian bizara kirimkan Ada templates bunga matahari Lalu ada Kemarin apa ini namanya Kuaci teman-teman Nanti dulu ya dimakannya ya teman-teman Oke selanjutnya kalian juga butuh crayon Untuk mengkias nanti Lalu kalian juga butuh mangkuk Untuk meletakkan biji bunga mataharinya Dan juga kalian butuh lem Lalu kalian juga butuh gunting teman-teman Oke pertama-tama Miss Nisa akan singkirkan terlebih dahulu traynya Oke lalu Miss Nisa ingin ambil kuacinya Lalu teman-teman boleh gunting ya teman-teman ya Oke Miss Nisa akan gunting terlebih dahulu Oke sudah Miss Nisa gunting tadi Untuk kuacinya Lalu kalian boleh letakkan kuacinya Atau biji bunga mataharinya Kemangkuk Oke sudah Oke teman-teman kita akan menempelkan biji bunga mataharinya Kesini ya teman-teman di tengah-tengah bunganya teman-teman Karena seperti yang kemarin Miss Nisa dan Miss Nisa sudah jelaskan ke teman-teman Biji bunga matahari itu berasal dari bagian tengah bunga matahari teman-teman Oke kita mulai tempelkan ya kalian boleh siapkan lemnya Kalian boleh ambil satu biji bunga mataharinya Lalu kalian boleh oleskan di biji bunga mataharinya Kalian boleh tempelkan Oke another one Kita tempelkan lagi Spread the glue Oke kalau sudah melingkar seperti ini teman-teman boleh isi tengah-tengahnya Atau teman-teman boleh menempelkan sesuka hati teman-teman ya Oke kita lanjutkan sampai putih-putihnya tidak terlihat teman-teman Karena penuh Miss Nisa dan Miss Nisa Oke kita tempelkan lagi Oke teman-teman Wow sudah penuh ya Di bagian tengah biji bunga mataharinya Jika sudah penuh seperti ini nanti akan kita hias menggunakan crayon teman-teman Oke Miss Nisa akan cuci tangan terlebih dahulu ya Teman-teman juga boleh cuci tangan terlebih dahulu Oke kita akan mulai menghias ya teman-teman Oh Miss Nisa mau tanya Bunga matahari itu warnanya apa ya teman-teman Warna pink? Tidak Warna merah? Sebetulnya tidak Kuning Oh iya betul sekali Bunga matahari itu warnanya kuning teman-teman Menyerupai matahari Menyerupai sun teman-teman Oke kita coba hias ya teman-teman ya Oke Miss Nisa mau mengwarnai dulu Kelopak bunga mataharinya dengan warna kuning Karena bunga matahari menyerupai sun Oke kita warnai teman-teman Teman-teman juga boleh-boleh mengwarnai Oke sudah selesai mengwarnai sun flower-nya Berarti sekarang saat Miss Nisa mau menghias sun flower-nya teman-teman Menghias, mau menggambar batang, daun Oke Miss Nisa mau warnai warna hijau untuk batangnya teman-teman Oke teman-teman sudah selesai nih Wow jadi seperti ini teman-teman kalau punya Miss Nisa Oke teman-teman nanti boleh ya sesuka hati teman-teman ya Kalian boleh tambahkan elemen-elemen lain teman-teman Boleh tambahkan gambar sun, atau gambar awan, atau gambar burung, atau gambar kupu-kupu seperti Miss Nisa Oke kalian boleh sesuai dengan imajinasi teman-teman semua ya Oke dan for today and then meet again at the class with Miss Nisa Raya Do it nicely at home Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye kids Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax